Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Putri Nurhas Rama, sesuai dari Politeknik Negeri Medan Jurusan Administrasi Niaga dengan program Studi Management Business yang sekarang berada di kelas 1B. Jadi, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang indeks harga dan juga inflasi. Apa saja nanti tentang penyebab dari inflasi dan juga cara mengatasi inflasi. Dan disertakan dengan cara perhitungan dan juga contoh soalnya. Nah, sebelum kita memahami apa itu indeks harga konsumen atau dalam bahasa Inggris dinamakan dengan Consumer Price Index, nah kita harus tahu dulu nih, pengertian dari indeks itu sendiri apa sih? Nah, jadi indeks atau angka indeks ini merupakan suatu operasi statistik yang menunjukkan perubahan suatu variable. Nah, nilai dari suatu variable ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Nah, jadi sebenarnya harga indeks konsumen ini merupakan jenis-jenisnya dari si indeks. Jadi, ada tiga jenis, ada tiga macam. Yang pertama adalah angka indeks harga, kemudian yang kedua angka indeks jumlah, yang ketiga adalah angka indeks nilai. Nah, nanti akan kita jelaskan satu persatu pengertian dari macam-macam indeks tadi itu apa. Nah, ini adalah macam-macam indeks. Ada tiga, yang pertama adalah angka indeks harga. Angka indeks harga ini merupakan angka yang menunjukkan perubahan dari harga-harga barang dari waktu ke waktu. Nah, jadi harga yang berlaku di pasar itu dinamakan dengan indeks harga konsumen. Nah, kemudian yang kedua, angka indeks jumlah. Ini merupakan angka yang digunakan untuk mengetahui perubahan mengenai jumlah barang yang sejenis ataupun barang yang dihasilkan. Kemudian, macam yang ketiga adalah angka indeks nilai. Nah, ini merupakan angka yang digunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis ataupun barang yang dihasilkan atau sekumpulan barang dalam periode waktu yang telah diketahui. Oke, selanjutnya tentang tujuan perhitungan indeks harga. Jadi, yang pertama, untuk menentukan kebijakan harga bagi pemerintah. Jadi, pemerintah ini melakukan perhitungan indeks harga untuk mengetahui atau menetapkan harga-harga di pasaran itu cocoknya berapa gitu. Nah, yang kedua adalah untuk membandingkan tingkat perekonomian suatu negara. Jadi, dengan melakukan perhitungan indeks harga, kita tahu nih kemajuan suatu negara ini nilai dari tingkat perekonomian itu seperti apa. Jadi, bisa dilakukan untuk tolak ukur. Selanjutnya itu dilakukan strategi bagaimana untuk melakukan kemajuan dari perekonomian suatu negara. Yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor penghambat kemajuan. Jadi, dengan adanya perhitungan indeks harga, kita tahu nih faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam kemajuan perekonomian suatu negara. Jadi, setelah kita tahu faktor-faktornya, faktor penghambatnya, kemudian kita bisa melakukan mencari solusinya gitu. Agar perekonomian suatu negara dapat kembali maju gitu. Nah, sekarang kita ke metode perhitungan indeks. Oke, sebenarnya ada tiga. Berdasarkan tadi macam-macamnya ada tiga, jadi ada tiga juga untuk mengetahui indeks harga. Rumusnya ada tiga juga. Nah, kita di sini menggunakan metode agregatif sederhana. Nah, yang pertama ada angka indeks harga. Ini berdasarkan harga IP sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Nah, sebenarnya apa sih sigma PN, sigma PO ini? Nah, jadi sigma ini artinya adalah jumlah. P itu adalah price atau harga. Kemudian N-nya, angka indeks yang kita cari. Kemudian 0-nya ini adalah tahun dasar. Nah, tahun dasar ini adalah periode di mana mengalami kestabilan perekonomian atau kestabilan indeks harganya gitu. Nah, jadi tahun periode ini per periode tahun dasarnya dikali 100. Itu ini adalah indeks harga atau price index. Nah, kemudian yang kedua ada angka indeks kuantitas. Ini berdasarkan jumlah. Ini sama aja sebenarnya. Kalau PN tadi kan ini untuk yang periode sekarang. PO itu adalah tahun dasarnya atau yang menjadikan pedoman untuk perhitungan. Nah, jadi kalau yang PN ini sama aja bedanya ini kuantitas. Kalau ini berdasarkan nilai atau value gitu. Nah, jadi di sini kita akan membahas perhitungan inflasi menggunakan metode angka indeks harga. Karena ini digunakan untuk mengetahui indeks harga konsumen di pasar. Oke, supaya kita bisa lebih memahami tentang indeks harga ini, mari kita bahas soal berikut. Oke, di sini ada tabel. Nama barang, harga tahun 2013 dan juga harga tahun 2015. Nama barangnya ada A, B, C, D. Ini barang A, barang B, barang C, barang D. Dan disertakan harganya masing-masing tahun. Ada Rp1.000, Rp1.300.000, kemudian ada Rp1.200.000 sampai dengan Rp1.750.000. Oke, di sini kita diminta untuk mencari angka indeks harga tahun 2015 dengan tahun dasar 2013. Ini artinya dalam sigma PN atau angka indeks yang sedang kita cari adalah dalam periode 2015. Jadi sigma PN-nya di sini adalah jumlah harga dari tahun 2015, yakni Rp6.000. Kemudian sigma PN-nya atau tahun dasarnya, di sini kita gunakan adalah 2013 sebagai pedoman dalam perhitungan angka indeks harga, untuk mencari angka indeks harga di tahun 2015. Jadi sigma PN-nya ialah Rp5.400.000. Sebagai jumlah dari harga barang A, B, C, D pada tahun 2013, yaitu Rp5.400.000. Oke, sekarang kita masukin kronusnya. IP sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100. Nah, IP ini adalah indeks price atau angka indeks harga. Kita masukin sigma PN-nya adalah, sigma PN tadi Rp6.000. Per sigma PO-nya adalah Rp5.400.000. Oke, dikali 100. Nah, maka dalam perhitungan ini kita boleh Rp6.000.000 dibagi Rp5.400.000.000 dahulu baru dikali 100. Atau kita mau coret 0-nya 2 dulu ini juga tidak masalah. Jadi setelah kita coret 0-nya 2 seperti ini, kan sama-sama dibagi, maka dari itu kita langsung menghitung Rp6.000.000.000 dibagi Rp5.400.000.000. Nah, hasilnya yakni Rp11y.111.000.000. Jadi, indeks harga pada tahun 2015 dengan tahun dasar 2013 adalah Rp11y.111.000.000. Oke, setelah tadi kita membahas tentang indeks harga, macam-macamnya apa saja, kemudian, cara perhitungannya bagaimana, nah sekarang kita membahas tentang inflasi. Nah, pengertian inflasi ini adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum, dan terus-menerus atau continue. Jadi, misalnya dalam jangka waktu tertentu, dalam beberapa bulan misalnya, satu barang mengalami kenaikan harga secara terus-menerus, itu dikatakan inflasi, atau dalam beberapa periode terakhir, mengalami terus peningkatan harga, itu dinamakan inflasi. Namun, apabila kenaikan harga barang hanya dialami oleh satu atau tidak dua barang saja, itu belum dinamakan inflasi, kecuali kenaikan harga barang tersebut secara mengalami perluasan, mengalami perluasan, meluas harga peningkatannya tersebut, kemudian mengalami kenaikan harga pada barang lainnya, itu dinamakan inflasi. Tapi kalau cuma satu atau tidak dua barang saja, itu belum dinamakan inflasi. Nah, sekarang penyebab inflasi. Yang pertama adalah jumlah uang beredar. Artinya, apabila terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat, itu menyebabkan suatu inflasi atau kenaikan harga. Nah, jumlah uang yang beredar ini disebabkan karena masyarakat terlalu banyak memiliki uang, gitu misalnya. Jadi, keinginan mereka untuk memilih suatu barang atau jasa lebih meningkat. Jadi, menyebabkan inflasi, gitu. Yang kedua adalah administrasi prais. Ini adalah kenaikan harga yang dilakukan pada barang atau jasa tertentu, yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, yang ketiga adalah supply shock. Ini adalah suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, sehingga menyebabkan suatu inflasi atau kenaikan harga. Nah, sekarang kita membahas tentang jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Ini ada empat. Yang pertama, inflasi ringan. Ini merupakan inflasi sebesar kurang dari 10% per tahun. Kemudian ada inflasi sedang, 10% sampai 30% per tahun. Kemudian inflasi berat, 30% sampai 100% per tahun. Nah, ini hiperinflasi lebih dari 100% per tahun. Jadi, itu jenis-jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Oke, sekarang kita menghitung cara menghitung laju inflasi. Dengan rumus, laju inflasi sama dengan IHKT. Dikurang IHKT-1 per IHKT-1 dikali 100%. Nah, jadi apa sih bedanya IHKT dengan IHKT-1? Nah, IHKT ini adalah indeks harga konsumen periode T. Sedangkan IHKT-1 adalah indeks harga konsumen periode sebelumnya. Misalnya kita pakai IHKT-nya adalah bulan Agustus. Maka, IHKT-1-nya adalah bulan Juli. Periode sebelumnya. Nah, sekarang kita membahas satu soal tentang menghitung laju inflasi. Nah, ini ada soal. Diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34 dan IHK pada bulan September sebesar 125,30. Hitunglah laju inflasi pada bulan September. Kita diminta untuk menghitung laju inflasi pada bulan September. Nah, jadi dalam kasus ini, yang diartikan sebagai IHKT adalah bulan September. Sedangkan IHKT-1 atau periode sebelumnya adalah Agustus. Nah, jadi karena kita diminta untuk menghitung laju inflasi pada bulan September, maka IHKT-nya adalah September, sedangkan periode sebelumnya adalah Agustus. Oke, nilai dari IHKT, atau di bulan September. IHK di bulan September sebesar 125,30. Dikurang IHKT-1 bulan Agustusnya, 115,34. Per IHKT-1 sama 115,34 dikali 100%. Maka kita kurangkan lebih dahulu, 125,30. dikurang 115,34. Kemudian dibagi 115,34 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 8,64%. Jadi, laju inflasi pada bulan September adalah 8,64%. Berdasarkan jenis-jenis inflasi, berdasarkan dinit keparahannya tadi, maka inflasi pada bulan September ini termasuk dalam inflasi ringan. Mengapa? Karena nilai presentasi laju inflasinya adalah 8,64. Yakni di bawah dari 10%, maka dia termasuk dalam inflasi ringan. Oke, setelah tadi membahas tentang cara pergunaan inflasi dan juga apa saja penyebab dari inflasi, sekarang kita membahas tentang cara mengatasi adanya inflasi. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang pertama dilakukan dengan penetapan persediaan kas. Ini artinya, bank sentral melakukan penahanan uang dalam bank, artinya untuk persediaan kas maksimum agar mengatasi beredarnya uang yang ada di masyarakat. Kemudian, yang kedua ada politik diskonto. Ini merupakan kebijakan bank sentral dalam menaikkan suku bunga. Yang ketiga, ada operasi pasar terbuka. Ini merupakan kebijakan bank sentral dengan menjual SBI atau surat bank Indonesia kepada masyarakat, sehingga bank sentral menerima uangnya dari masyarakat dan itu bisa menyebabkan berkurangnya uang yang berdarah di masyarakat. Kemudian, dengan kebijakan fiskal. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Dengan pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka itu bisa menyebabkan penurunannya laju inflasi. Yang kedua adalah meningkatkan tarik-tarik pajak. Terus, yang ketiga adalah melakukan pinjaman. Nah, selain kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, ada juga yang non-moneter dan non-fiskal dalam rangka untuk mengatasi laju inflasi. Yang pertama ada menambah hasil produksi. Ini bisa saja pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan-perusahaan agar perusahaan tersebut terdorong untuk melakukan produksi terhadap suatu barang dan jasanya, sehingga bisa menyebabkan lebihnya ketersediaan barang dan jasa di pasaran, dan itu menyebabkan berkurangnya uang yang berdarah di masyarakat. Nah, yang kedua ada caranya mempermudah masuknya barang infor. Pemerintah dapat mempermudah masuknya barang infor dari luar negeri ke Indonesia dengan cara, yang pertama penurunan bea masuk infor. Yang kedua, dengan cara mempermudah keraturan barang masuk infor ke Indonesia. Yang ketiga adalah menstabilkan pendapatan masyarakat, ini dengan cara tidak menaikkan gaji terus-menerus, karena itu menyebabkan suatu beredarnya uang di masyarakat semakin meningkat. Jadi, harus bisa menjaga tingkat upah kepada karyawan. Yang keempat adalah menetapkan harga maksimum, dan yang kelima, pengawasan dan distribusi barang. Nah, jadi itulah cara mengatasi laju inflasi yang ada di sebelahnya. Oke, setelah tadi kita membahas tentang indeks, kemudian dari macam-macam indeks, cara perhitungan indeks, indeks harga konsumen, kemudian pengertian inflasi, cara perhitungan inflasi, dan juga penyebab serta cara mengatasi laju inflasi telah kita bahas tadi. Dan semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada salah kata dalam penyampaiannya, dan juga materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Dan Assalamualaikum Wr. Wb. Sampai jumpa kembali.